Bagian depan minibus ini ringsak setelah menghantam tiang rambu lalu lintas di Jalan Raya Dadali ke Comotan Tanah Sareal, Kota Bogor. Minibus ini pun nyaris menyeruduk sebuah warung milik warga. Beruntung badan mobil terganjal beton pondasi tiang rambu yang tercabut akibat kuatnya hantaman mobil Nahas tersebut. Kejadian bermula ketika pengemudi mobil tergesa-gesa untuk membawa istrinya menuju rumah sakit. Nahas usai menyeberangi rel perlintasan kebon pedas dan berbelok, pengemudi panik setelah menghindari kendaraan lain yang datang dari arah Jalan Pemuda hingga akhirnya salah menginjak pedal rem. Sementara itu petugas di Shub dan Sat Lantas yang datang ke lokasi sempat kewalahan mengevakuasi bangkai kendaraan. Dua truk derek terpaksa diterjunkan untuk mengangkat badan mobil dan tiang rambu yang roboh. Di depannya mana ada kendaraan lain? Tidak ada, kosong. Kosong? Kosong sekali. Tapi tiba-tiba mobil nyelayong ke kiri? Tidak ada kendaraan lain yang tiba-tiba mendadak dan Bapak buang gitu enggak? Enggak, atau tidak aja. Atau selalu dari setir ada yang terasa yang gimana? Tidak, kalau tahu dari anak abrak aja. Oh gitu ya? Bapak sendiri enggak ngantuk atau gimana? Enggak tahu, layak aja. Yang terasa yang mencoba. Yang terasa yang mencoba. Ini itu kelaporan dari ASKI, dari para saksi di sini bahwa kendaraan ini menghindar kendaraan UDA 2 yang membawa keluar. Jadi, sebenarnya sekarang kagoknya. Jadi, dia menghindar mungkin. Tapi sebenarnya menjarak antara tempat ini sama mungkin beropak motor. Cuma mungkin dia ketanya kalau lepas kendali atau salah nunjuk. Usai dievakuasi ke bahu jalan, bangkai kendaraan lalu dibawa truk daerah ke kantor unit lakas setempat. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.